Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nikmat bertemu orang yang soleh bersama pemimpin yang baik Bersama orang-orang mujahid visabilillah Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Kita tidak mau pertemuan kita ini menjadi majlis bangkai Busuk, berbau, berbulan Maka kita bersalahan Supaya terhindar dari segala musibah dan laknat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alim Sayyidina Muhammad Tadi saya datang dari Makassar Saya pakai peci yang paling bagus Pakai baju yang paling mantap Pakai sorban yang paling cantik Sampai di rumah guruta Semuanya disuruh ganti Lama saya berpikir Mengapa disuruh tukar Saya tidak layak berbicara di depan guruta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajidi LCMA Beliau di Al-Azhar Sampai dokter Saya LC saja Lagi cemas Beliau di Al-Azhar Dari tahun 1971 sampai 1985 Saya jauh belakangan Beda isi kepalanya Beliau 30 cus dalam kepalanya Saya cus 30 saja Jadi kalau isinya tidak sama Paling tidak casingnya sama Agak-agaknya itulah yang tersilip Tersirat Tersimbol Dari makna Kepala Sorban Dan tadi kami sudah ambil putu Insya Allah akan di upload Jangan lupa like and share Doakan saya supaya bisa istiqamah Seperti guruta Lebih 40 orang yang mendoakan saya Insya Allah Seperti guruta Bisa 77 tahun dalam keadaan sehat walafiat Saya lahir 1977 Sekarang 2020 Umur 24 Itu pun mata sudah mulai Tapi hari ini Duduk dengan guruta Saya merasa muda kembali Begitulah hebatnya Haiwah Kemuliaan Maka bersama dengan orang yang baik Masya Allah Tabarakallah Di tempat lain bolak-balik Tiap malam orang berdoa Ya Allah berikanlah kami pemimpin yang salih Tapi orang Di baru Tidak lagi berdoa Karena bupatinya Sudah memang pak salih Masya Allah Tabarakallah Sambutan beliau tutup tadi Sebelum salam tutup Beliau tutup dengan kalimah Wallahul musta'an Wa alaihi tiklan Eh Pak bupati al-lumni Darudakwa wal-irsak juga ternyata Rupanya beliau berkata Cerita dengan saya Sore beliau sekolah Arab Sekolah agama Sekolah darud da'wah wal-irsak Paginya sekolah umum Sorenya tetap sekolah agama Itulah yang membuat beliau Mengundang ustad Bukan mengundang penyanyi dangdun Nanti malam kita akan berjumpa Jangan lupa Sedera Sudah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa pelajaran-pelajaran yang dapat Abdul Somad ambil Saya tidak layak berceramah disini Di belakang saya adalah guruta ulama Para mujahid bisa dirilah Saya hanya sedang bercerita tentang pelajaran yang bisa diambil Abdul Somad Untuk dibawa pulang ke tempat nun jauh disana Riau Sumatera Betul Riau disana Pakutnya disana InsyaAllah Saya merasa tidak punya Kapasitas untuk menceramahi Karena masyarakatnya sudah lama mendengarkan ceramah guruta Alim ulama Kiai Tuan-tuan guru Pelajaran pertama yang dapat saya ambil Dari perjalanan ke darut dakwah wal irsad Yang pertama Bahwa ada orang membangun pesantren seorang Kiai Seorang ustad Seorang guru Pulang dari Arab Pulang dari Makkah Bangun pesantren Biasa Ada seorang alim ulama Mendirikan lembaga pendidikan Biasa Tapi darut dakwah wal irsad Didirikan oleh seorang raja Tahu raja Raja Bukan grup bed Seorang raja Yang punya kekuasaan Tapi dia tetap ingat akhirat Dia bangun masjid Ternyata setelah masjid dibangun Masjid kosong Tidak ada orang mengisi surau Langgar tidak berisi solat berjamaah Akhirnya apa yang dia lakukan Orang berkata Membangun masjid Payah Membangun mengisi orang yang memakmurkan masjid Lebih sulit Maka dipanggillah Guruta Syekh Kiyai Haji Abdul Rahman Abu Dali Dan Sengkang Akhirnya datang Bertemulah dua Yang pertama Orang punya kekuasaan Raja Yang kedua Orang yang punya ilmu agama Kombinasi antara kekuasaan dan agama Penguasa dan alim ulama Pewaris nabi dan pewaris mu'mad S.A.W. Maka berdirilah Darud Da'wah Wal-Irshad Mangkos Apa pelajaran dari sini Bahwa selama ini pendidikan agama hanya diurus Ustadz Hanya diurus Kiyai Hanya diurus LC Hanya diurus ulama Salah Pemahaman yang benar adalah Agama akan dihormati Agama akan disegani Agama akan dimuliakan Kalau bersama antara raja dengan ulama Sinfani ada dua kelompok Kalau yang dua kelompok ini baik Rakyat menjadi baik Tapi kalau dua kelompok ini jahat Umat akan menjadi jahat Dimana ada dua orang baik Ada rajanya baik Ulamanya baik Bersama Maka siapa yang ingin meniru itu Datanglah ke Darud Da'wah Wal-Irshad Mangkos Ustadz Mas Omat tahu ceritanya dari mana Tadi Makanya duduk dengan ulama sesaat Sama dengan membaca buku satu perpustakaan Duduk dengan ulama sesaat Sama dengan membaca satu buku Satu perpustakaan Saya tadi duduk dengan guruta Profesor doktor Haji Muhammad Farid Wajdi LCMA Duduk Banyak Saya ambil pelajaran dari beliau Tapi orang kalau duduk sama saya Tidak ada bertanya Minta foto aja Insya Allah Tabarakallah Lama juga ini tiga jam ini Sedara-sedara yang dimuliakan Allah SWT Maka ini pelajaran Ceramah saya memang di Mangkoso Ceramah saya di Baru Ceramah saya di Sulawesi Selatan Tapi Ceramah ini akan ditonton Oleh orang seluruh dunia Betul Karena ini akan di upload Dalam channel Ustadz Abdul Soman Official Subscribe Wahai bupati-bupati seluruh Indonesia Wahai camat-camat gubernur-gubernur Kalian punya kekuasaan Akan hilang Paling lama dua periode Itu pun kalau ada yang milih Paling lama dua periode Itu pun kalau tidak ditangkap KPK Maka kalau kalian mau punya Kekuasaan yang kekal abadi Seperti Raja Yang ada di Mangkoso Sudah meninggal dunia Kuburannya tetap disiarahi orang Sampai hari ini Tanggal Sub Saya ingat Cuma ngetes aja Berapa banyak pejabat-pejabat Buka open house Idul Fitri Open house Open buka House rumah Open house rumah terbuka Yang masuk lalat Tidak ada orang mampir Tapi Raja dulu Yang ikut mendirikan pesantren Hari ini Kuburnya masih ramai Diziarahi orang Apa maknanya? Bertemanlah kalian dengan ulama Berkawan kalian dengan orang-orang baik Dirikan pondok pesantren Setuju? Siapa yang mau kami dekati? Kalau dulu ada Raja yang mendekati Kiai Haji Guru Ta Sheikh Haji Abdul Rahman Abu Dhali Dulu Tahun 1935 Lebih 80 tahun yang lalu Mereka sudah berteman Sekarang Ustaz Somad Kami bupati-bupati Caman-caman Gubernur-gubernur Kades-kades Mau mendekati siapa? Tidak usah kalian dekati Ustaz Somad Cukup kalian dekati Icat Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah Datangi alumni-alumni Dede Imam Koso Yang pulang dari Mesir Tanya dia Hai alumni-alumni Dede Imam Koso Kostel lama di Mesir Apa yang kau mau? Tanah Ambil Buat pondok pesantren Siap Belum nikah Ada anak gadisku Senyum Saya Saya cuma mau ngasih tau aja Karena banyak orang yang punya jabatan Setelah jabatannya hilang Kena penyakit Post power syndrome Dulu ketika masih ada jabatan Pintunya dibukakan Setelah jabatan tak ada Buka sendiri Dulu Dilayani Diladeni Hari ini Kekuasaan sudah tak ada Lama-lama Stroke Stres Depresi Mati sebelah Kalau mau dikenang oleh zaman Sampai hari kiamat Dikenang orang Belajar Dari Raja Di Mangkoso Wakafkan tanah Dirikan masjid Bangun pesantren Takbir Ya Allah Sudah ku sampaikan Di Darudakwah Sudah di Sudah di upload di internet Ya Allah Kalau mereka tidak juga Mau mengambil pelajaran Kuserahkan mereka padamu Ya Allah Setuju atau tak setuju? Kira-kira kata-kata saya ini Kasar menyinggung perasaan Atau mengingatkan tentang kekuasaan? Mengingatkan tentang kekuasaan Karena kekuasaan itu indah Kalau Ustaz Abdul Somad menunjuk tanah Itu tanah Bangun pesantren Belum tentu bisa Tapi kalau orang punya kekuasaan Itu tanah Bangun pesantren Besok berdiri Betul? Mumpung tanda tangan masih laku Mumpung APBD masih di tangan Kalau ada DPR-DPR yang tidak setuju Kita doakan cepat mati Ini yang ma'amu cepat Doanya adalah Lembutkan hati mereka Supaya hatinya lembut Mau bangun pesantren Untuk apa lagi bangun pesantren? Darut dakwa wal-irsat kan sudah ada Kampusnya sudah tiga Kita mau bukan cuma tiga Darut dakwa wal-irsat Cabang yang ke seribu Di Papua Amin Diresmikan oleh Guruta Profesor Dr. Muhammad Farid Wajri Di Damping Abdul Somad Setuju apa tak setuju? Sudah kusampaikan ya Allah Sudah kusampaikan ya Allah Allahumma allabal lagtu Ya Allah sudah kusampaikan Allahumma fashan Saksikanlah ya Allah Apa maknanya? Belajar dari sini 1935 1935 Di sini ulama Sudah bersama dengan zuama Di sini orang alib Sudah bersama dengan penguasa Mendirikan pondok pesantren Yang berkahnya sampai hari ini Saya disambut dari ujung Disambut dari ujung Mulai pakai drumband Sampai drumbandnya bubar Tidak putus-putus Disambut dari ujung Salatullah 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 Dari ujung Tiba-tiba pas di tengah Rupanya lagu sudah keluar Rupanya sampai di tengah Lagu sudah Sudah ganti Lagu lain Saya sampai ke guruta Guruta Nampaknya lagu sudah ganti Sampai dua lagi Masya Allah Tabarakallah Pesantren ini panjang Seperti Buaya memanjang Memanjang Luar biasa Masya Allah Tabarakallah Bukan saya yang bilang Buaya Guruta Dari mata Seperti buaya Jangan tersinggung Dengan buaya Binatang yang paling setia Adalah buaya Makanya orang di Jakarta Kalau menikah Selalunya dibuat Roti Buaya Jangan tersinggung Sudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Poin yang pertama Yang bisa diambil pelajaran Oleh Abdul Somad Adalah Penguasa Mesti bersama Dengan ulama Barulah lahir Pondok pesantren Berkahlah negeri Dulu Apa kata mereka Apa kata mereka Yang tidak suka pada agama Jangan kalian ke masjid Lebih baik kalian ke hutan Mencari ikan Daripada ke masjid Lebih baik kalian berniaga Di pasar Daripada ke masjid Tapi begitu Orang yang punya kekuasaan Berteman dengan orang Yang punya ilmu Digabungkan dua kekuatan Dibangun Pondok pesantren Akhirnya hari ini Kita melihat Salawat Kita melihat Masyarakat Sulawesi Selatan Bil khusus lagi Baru Bil khusus lagi Mangkoso Menjadi negeri Baldatun Tayyibatun Warabun Amin Selesai nomor satu Yang kedua Apa yang ingin Abdul Soman Sampaikan Guruta Alim ulama meninggal Jangankan alim ulama Nabi-Nabi meninggal Maka kalau kita tahu Bahwa kita akan meninggalkan dunia Kita mesti menyiapkan Kadar Pengganti Guruta Tahu Ayah anda dari Guruta Haji Muhammad Farid Tahu Bahwa beliau akan meninggalkan dunia 6 bulan 5 bulan Beliau Guruta pulang Ayah anda pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi penggantinya sudah siap Lengkap dengan titelnya Panjang Sepanjang amplop Semua ada LC ada MA ada Doktor ada PhD ada Guruta ada Profesor ada Semua ada Lengkap Mau baca kita Oke Mau S1 S2 S3 Bisa Bukan sembarangan Dari universitas Tertua di dunia Kalau ada orang sekarang Ke Al-Azhar Biasa 2020 Orang ke Mesir Biasa Zaman canggih Naik pesawat Informasi banyak Wewewe Google.com Tapi zaman dulu Bisa mengirim Anak ke Mesir Luar biasa Sekarang saya tanya Bapak-bapak Ibu-ibu Wali murid Yang hadir di sini Siapkah mengirim Anak sekolah Ke Mesir Ingat Yang bilang siap Jangan ada dusta Di antara kita Pelajaran kedua Kita ikuti Jejak Guruta dulu Kalau mau Kita tetap Kekal abadi Kita boleh mati Tapi dunia Tidak akan selesai Bagaimana caranya Mengirim Anak Sekolah Agama Anak Ada tiga Satu jadi Insinyur Mantap Siapa yang bisa Membuat bangunan ini Kalau bukan Insinyur Rail kereta api Bisa dinaikkan Yang ke atas Jadi dokter Mantap Siapa yang bisa Mengoperasi Ibu hamil Siapa yang bisa Mengoperasi Orang kena kanker Kalau bukan Orang yang Dokter Medikal Tapi ingat Satu dari anakmu Harus kau wakafkan Untuk belajar agama Setuju Tapi bagaimana Dia mau ke mesin Kalau dia tidak Faham Terobat 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 Gimana dia Belajar itu Disini Di Dede Iman Koso Disiapkan Satu kelas Khusus Namanya Kelas Iqdan Persiapan Bahasa Arab Membaca Kitab kuning Na'u Sarab Balawa Ma'ani Manteg Bayan Maka Masukkanlah Anak anda Ke Pondok pesantren Darud Da'wah Wal-Irsad Dede Iman Koso Sebelum tanggal Penutupan Berikut ini Sudah ku sampaikan Ya Allah Sudah ku sampaikan Ya Allah Sudah ku sampaikan Ya Allah Kalau ada juga Anak orang Mangkoso Anak orang baru Anak orang Sulawesi Selatan Ada juga yang mabuk Ada juga yang pacaran Ada juga yang sakau Kena sabu-sabu Bukan salahku lagi Ya Allah Bukan salah kami lagi Ya Allah Sudah ku sampaikan Ya Allah Stres dia Depresi dia Galau dia Akhirnya dia mencari Rel kereta api Rel sudah siap Bunuh diri dia Terjun dia ke sungai Dia cari laut Masuk dia ke laut Gara-gara apa Gara-gara Bapak ibunya Tidak memasukkan dia Ke sekolah Agama Masuk SMP Selana pendek Lutup bukunis Nasuk SMA Rom pendek Cabut Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Nabrak jang listrik Mati Pacaran sana Pacaran sini Masuk ini Masuk angin Gembo Mohon maaf Saya selalu Bukan salahku lagi Tapi kalau kau Masukkan anakmu Ke pesantren Darudak Wah Wal irsad Selamat Kepalanya Tidak akan masuk Sekuler Tidak akan menjadi Liberal Tidak akan menjadi Orang yang Murjiah Tidak akan menjadi Khawariz Karena disini Dia dididik Mengikuti Tapi kita tidak Paksa dia Saya tidak Paksa anak-anak kita Harus sekolah Semuanya ke Mesir Tidak semuanya Ke Mesir Harus ada Yang jadi Polisi Betul Harus ada Yang jadi polisi Kalau tidak Siapa yang Mengamankan Ustaz Abdul Soman Siapa yang Menunjukkan kami Jalan Sehingga kami Bisa lancar Dari Makassar Kemangkosok Kelembukan polisi Minggir Semuanya Minggir Semuanya Coba Kalu Ustaz yang lewat Saus suhu Fa'inat Suhu Mintama Misola Luruskan Sob Polisi lewat Minggir Semuanya Tentara Bangga Kalau ada Alumni Dari Dede Mangkosok Jadi tentara Bangga 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 Menjadi Bupati Bangga Bangga Tadi saya dulu Sebelah kiri Guru tak Sebelah kanan Bupati Ada diambil foto saya tadi Share Masya Allah Ada lukisan saya Ternyata di belakang Masya Allah Oto Darun dakwah Walgirsat Mangkosok Oleh sebab itu Kalau kita mau Anak-anak kita ini Mesti kita selamatkan Tapi tidak semuanya Mau ke Mesir Sebagiannya Kita kirim Saya tidak mau ke Mesir Mau ke Marokok Tempat Ustaz Abu Samad dulu Kirim Saya tidak mau ke Marokok Saya mau ke Sudan Kirim Saya mau ke Amerika Nanti Anginnya kencang guys Kita kuatkan dulu Bahasa Arabnya Kita mantapkan dulu Akhidah As'ari Kita hebatkan dulu Fikih Shafi'inya Kita lembutkan dulu Hati Qolbunya Dengan Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazadi Dan Junid Al-Baghdadi Setelah siap Berangkatlah kau Ke Sorbon Perancis Otakmu Amerika Hatimu tetap La ilaha illallah Muhammad Al-Wazul Ini Tiangnya kuat Fondasinya mantap Atapnya hebat Angin kencang Dia tidak akan goyang Kalaupun tercabut Hanya satu seng saja yang lepas Apa maknanya Apa maknanya Mesti kita siapkan generasi ini Dulu 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 yang merusak kepala ini sedikit Tapi hari ini yang mengacaukan Internet Twitter BBM Whatsapp Instagram Telegram Miligram Hancur semuanya Siapa yang bisa menyelamankan ini Kalau bukan sekolah agama Masuk SMP Jam 12 Cabut Pergi sama kawan-kawan Jalan sana Jalan sini Mabuk Ambil lem Isap lem Biar kalau mabuk Kalau masuk lem ke dalam Akhirnya mati dalam keadaan Sakau Su'ul khatiman Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah Semua anak yang lahir Dalam keadaan fitrah Suci Tak ada dosa Siapa yang membuat dia menjadi Yahudi Siapa yang membuat dia menjadi Nasrani Siapa yang membuat dia menjadi Majusi Fa'alawahu yuhawidani Ayu majisani Ayu nasirani Ayu majisani Bapak ibunya membuat dia jadi Yahudi Bapak ibunya membuat dia jadi Majusi Bapak ibunya membuat dia jadi Nasrani Apa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita Tinggal satu lagi Pendidikan Islam Bisnis Kita kalah Kalah dalam hal bisnis Saudara-saudara kita Tetangga kita Lebih hebat bisnisnya Lebih kaya Lebih banyak artanya Tanah punya kita Mereka yang menggarap Sumber daya alam Habis Polite Kalah Tinggal satu benteng pertahanan Kalau yang satu ini juga kalah Hancurlah kita Apa dia Satu-satunya benteng adalah Pendidikan Dan salah satu yang menyelamatkan Di Sulawesi Selatan Di antara benteng pendidikan Islam Di Sulawesi Selatan Bahkan di Pulau Sulawesi Bahkan di Indonesia bagian timur Sampai ke Papua Di antara benteng itu adalah Darun Da'wah Wal-Hirsa Saudara-saudara ini Melihatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan senang Mau datang berceramah Ke Papua Saya baru dua kali Sekali ke Sorong Sekali ke Raja Ampat Sekali ke Fakfak Fakfak Jangan pakai bahasa Inggris Nyebutnya Sekali Suman sampai Naik pesawat Lapan jam Dari saya NUN Di Kucung Sumatera Dari Sumatera Pergi ke Jakarta Dari Jakarta Sampai Lapan jam naik pesawat Apa maknanya Sama dengan naik pesawat Ke Jeddah Seperti Umroh Tinggal niat La'baik Allah Malah baik aja Saking jauhnya Lalu siapa yang sanggup Menebarkan agama Allah Siapa yang menyampaikan Islam ke sana Kalau bukan Alumni Alumni Dari Darun Da'wah Wal-Irsan Kalau ibu Yang melahirkan anak Sembilan bulan Sepuluh hari Dikandung Dimangkoso Nung masih Sembilan bulan Sepuluh hari Masih Di tempat lain Kabarnya Empat bulan aja Sembilan bulan Sembilan bulan Sepuluh hari Kau kandung Dua tahun Meneteskan air mata Menyusukannya Melahirkannya Maka itu Akan dapat Ditebus Ketika dia Menegakkan Agama Allah Mati kita Dikubur kita Bangun Di tengah malam Berdoa Rabbil Terbuka pintu Terbuka pintu hatinya Insya Allah Ini bahawa Tidak ada Tuhan Banyak Dimana itu www.youtube.com Hancur semuanya Bapak ibu Tapi kalau Sudah kuat Maka Insya Allah Selamatlah Dia dunia Jadikan anak-anak kami Ini anak-anak Yang soleh Dan soleh Ya Allah Jadikan anak-anak kami Ini menjadi Para penghapal Al-Quran Ya Allah Bapak-bapak Ibu-ibu Jangan khawatir Jangan cemas Kalau ada yang Agak-agak demam Demam Kurang konsen Mendengar ceramah Ini jangan takut Ambulan sudah siap Masya Allah Saya melambai Ibu dokter Megang jarum suntik Sedera Yang dimuliakan Allah Suara saya jelas Sampai ke belakang Masya Allah Tabarakallah Saya dimana-mana Kalau saya ceramah Itu ada penggalangan dana Karena biasanya Orang berkumpul Ramai melimpah ruah Maka Pengumpulan orang ramai Itu mesti Tapi saya lihat Di DDI Mangkoso Tidak ada kotak-kotak Biasanya kalau saya ceramah Kotak disebar Tidak ada Tidak ada Berarti dari Mangkoso Tidak ada lagi Penggalangan dana Kalaupun ada Karena mereka Langsung mengirim Ke transfer banking Masya Allah Kirimkan Ke nomor rekening Berikut ini Mana orang Mangkoso Yang kaya-kaya dulu Mana 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 Mati Semuanya Mana orang Mangkoso Yang hebat-hewat Dulu Yang tahun 1935 Yang rumahnya besar Yang kendaraan Kudanya mewah Yang kendaraannya mahal Mana Habis semua Lalu mana Yang harta yang kekal Abadi DDI kampus 1 DDI kampus 2 DDI kampus 3 Itulah yang kekal Abadi Betul Mana orang Mangkoso Yang dulu Gelangnya besar-besar Emasnya yang Kalau dia pakal Sampai ke ketian Mana Habis semuanya Ibu-ibu Yang hadir ini Ibu saya yakin Banyak ini semuanya Saya sengaja Tidak melihat ke bawah Kalau saya melihat ke bawah Nanti dia sangka saya menyindir dia Cincin sampai tiga Gelang Rantai Subang Anting Sudah penuh disini Disini satu lagi Tiba-tiba datang Jantung koronet Mati Kemana Semua Gelang Rantai Subang Antingmu itu Mereka Sudah siap Betul Tengok Mereka senyum Ustaz provokator Saya bukan provokator Saya cuma mau mengingatkan aja Ada tiga cincinmu Cabut Satu Berikan Untuk pembebasan tanah Traktor sudah siap Bangun tiga kelas Satu kelas Satu kelas Dua kelas Tiga kelas Anak-anak akan mengaji disana Subuh Mereka akan buka Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin Satu kelas Tiga puluh orang Baca Yasin Terang kuburnmu Lapang Makamu Bidadari Bersama Bersama Tapi kalau komplek Bakil Siap-siaplah Kalau jengking Sudah siap Ular kobra Anak konda Sudah siap Jangan kan anak konda Bapak konda Sudah siap Oleh sebab itu makan Ustaz Soman bukan mau menakut-nakuti Tidak Saya hanya sekedar cerita saja Ma'akal ta yang kau makan 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 Yang kau makan Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan Dari tadi malam saya dibawa makan Makan Yang dimakan bukan tanggung-tanggung Saudara sendiri dimakan Sump-saudara Di mana-mana Saya baru pulang dari Malaysia Di KLIA Kuala Lumpur Internasional Airport Semua orang pakai masker Di Jakarta Pakai masker Di Riau Pakai masker Mereka takut virus Corona Di Makassar Seluruh aja gak pakai masker Rupanya Corona Habis dia makan Corona Konro Dan nas Habis Ma'akal ta Yang kau makan itu Abdul Soman Saudara sudah kau makan Konro sudah kau makan Yang kau makan busuk Habis semuanya Ma'akal ta Yang kau makan busuk Wa malabista Yang kau pakai lapu Semua yang kau makan makan tadi Abdul Soman Akan busuk Semuanya akan tinggal Apalagi yang kau makan tadi Abdul Soman Pelita Pembangunan 5 tahun Sudah saya makan semua Apalagi Barongku Semua Habis Hanya tinggal kenangan semata Ma'akal ta Fa'afna ita Yang kau makan busuk Wa malabista Fa'afna ita Yang kau pakai Lapu Saya yakin dan percaya Ceramah saya ini Akan didengar oleh orang Riau Didengar orang Medan Didengar orang Aceh Kalian yang penasaran Bagaimana rasanya Barongku dan Pelita Datang Datanglah Ikut Ustaz Abu Soman Yang kau makan busuk Yang kau pakai Akan lapu Sekarang ini Dari ujung kaki Sampai ujung rambut Saya sedang memakai Pakaian Yang paling saya cintai Paling saya sukai Veginya Keren kan Keren Biasa saya kalau ceramah Kepanasan Bekeringat Sekarang enggak AC-nya keliling Maju Masya Allah Dimana-mana Saya biasanya ceramah Pakai baju satu Habis itu sorban di leher Coba lihat video-video saya Baju koko Sorban di leher Rupanya Guru tak tahu Ini anakku kurang berwibau Dia kasih jas Masya Allah Oke Rasa-rasa anggota dewan sekarang Dia kasih Nih Dewan Ini bukan bupati Bupati besar Sebesar kulit jengkol Dikit Darun dawah Walgirsan Resmi sudah saya menggaji Anggota darun dawah Walgirsan Lontok semuanya Sorbannya Bajunya Keren Oh ini Mana ada di tempat lain Cari lah Enggak ada Kainnya warna hijau Kenapa warna hijau Bajunya Warna hijau Karena nanti yang paling dia sukai adalah warna Mata bangunannya hijau Mata bangunannya hijau Rindingnya hijau Tiangnya hijau Hijau Semua yang Semua yang sudah pakai baju warna hijau Angkat tangan Yang warna lain Jangan Nabi paling suka warna hijau Kata Imam Abu Amin Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Kalau mata ingin awet Maka sering-seringlah melihat warna Hijau Nanti kalau mau bersedekah untuk DDI Pakai duit warna Hijau Karpennya hijau Sajadahnya hijau Dinding kelas lokal hijau Masya Allah Tabarakallah Poin yang kedua Yang ingin saya sampaikan Saya ambil pelajaran dari Darul Da'wah Wal-Irsyad Apa yang Abdul Samad ambil pelajaran Bahwa Tidak ada jalan lain Menyelamatkan anak-anak kita Selain dari sekolah agama Anak saya gak mau Pak Ustaz Anak saya gak mau sekolah pesantren Anak saya gak mau sekolah agama Bawa jalan-jalan Hari Sabtu hari Ahad Bawa jalan-jalan Bawa jalan-jalan Kemana jalan-jalan Ke Pantiasuhan Tunjukkan makanan Anak-anak kita di Pantiasuhan Dia akan nanya Ayah Dimana kita Di Pantiasuhan Kenapa mereka disini Bapaknya meninggal Ibunya lari Kau pun kalau macam-macam Tidak mau ikut Kutinggal kekos Ustaz Abdo Samad Anak saya sematawayang Cuman satu-satunya Perempuan Saya tak sampai hati Kalau dia tinggal pesantren Di rumah kasurnya Sudah dua kali lipat Dombol tinggi Hampir dekat atas Kalau kau sayang Dengan anak gadismu Bukan kau kasih dia mobil dan motor Bukan kau belikan dia HP yang mahal Karena kalau kau sayang dengan anak gadismu Kau belikan dia mobil Kau belikan dia HP Dia keluar rumah Dia pacaran Habis jadi rusak oleh laki-laki Kucing jalan Kalau kau sayang dengan anak gadismu Antarkan dia ke pesantren Dirah Dijaga dia oleh guruta Dijaga dia oleh para alif ulama Sampai keluar Kuat dia nanti Setelah itu terserah Dia mau pergi kemana Imannya sudah kuat Sudah ku sampaikan ya Allah Kalau tetap juga ada lagi anak mereka yang pacaran Bukan salahku lagi ya Allah Lihatlah anak-anakku Jilbabnya panjang Masya Allah Solihah Solihah Betul Engkau adalah anak-anakku Aku memandang kalian sebagai anakku Kalian ku pandang sebagai anakku Aku tidak ingin kalian rusak Melihat anak orang seperti anak kita Itu memang sudah kewajiban Asal jangan melihat istri orang seperti istri kita Kalian anak-anakku Aku ingin kau selamat Kalau kalian selama ini tidak betah Kalian merasa dibuang orang tua Oh Teganya Jangan sampai nanti kalian tiba-tiba sore Pergi ke dalam semak Sampai hati papa Jangan Iya kalau yang datang jin Kalau harimau Sudah lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada jalan lain Kalian anak-anakku Yang dimaksudkan oleh ayah dan ibu Di antar kemari Sekolah agama Bukan mereka benci Bukan mereka tak sayang Justru begitulah Cara orang tuasa Sayang Sayang sama anak bukan diletakkan di ketia Banyaknya orang yang sayang sama anak Diletakkan di ketia Anaknya tidak mandiri Jangankan cuci piring Jangan cuci baju Mengikat tali sepatunya pun dia tak pandai Mau ngikat tali sepatu Mama Mau kuantukan aja kepalanya ketia Sekarang banyak anak yang tidak siap hidup Bukankan harta tidak ada Bukankan ada duit tidak ada Tapi karena tidak siap menjalani hidup Tidak mandiri dia Tapi anak-anakku yang tinggal di darut dakwah wal-hirshan Insya Allah Enam tahun disini Tujuh tahun disini Keluar Dia sudah mandiri Berdiri di atas kaki sendiri Betul? Lihatlah anak-anak kita Wajahnya tegak Penuh dengan semang Tadi waktu kaca dibuka Semuanya Ustaz Abdul Sawad Ustaz Abdul Sawad Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Tiba-tiba sebelah kiri saya lihat Ustaz Lupanya mak-mak Mak-mak garis keras Saudara-saudara yang dihuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Bersatu ulama Dengan umarok Yang kedua Orang tua Mesti menyerahkan anaknya Yang ketiga Anaknya juga Mesti bersyukur Pakai S Bersyukur Jangan mentang-mentang di Sulawesi S jadi C Bersyukur Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku bersyukur kalian Kalian di sekolah kan Bagaimana dengan mereka yang jualan koran di lampu merah Bapak Koran pak Mereka bukan mau kaya Mereka cuma mau cari makan Anak-anakku bersyukur kalian Nak Kalian belajar disini Pagi petang siang malam Dekat dengan ulama Bagaimana dengan anak-anak yang ditangkap oleh Sarpol PP Dimasukkan ke dalam penjara Karena ngelem Karena nyuri Karena maling bukan mau cari kaya Hanya mau cari makan Maka kalian balas Kalian balas budi baik orang tua kalian Kalau dia datang Kalau dia datang cium tangannya Peluk tubuhnya Ketika dia masih ada Tidak bersyukur kalian Kalau dia sudah tak ada Hampa dunia ini terasa Kalau sudah Saya kena segan sama guru Taja Kalau tak segan Kalau saya habiskan satu lagi Hidup ini apa Brother Tak ada lagi gunanya Kalau udah orang tua Tidak ada Maka kalau masih ada emakmu Kau senangkan hatinya Mereka tidak minta Kau bawakan gelang emas Sebesar jari-jari sepeda Mereka tidak minta Kau belikan rumah yang megah Apa yang diinginkan oleh ibu-ibu ini Emak-emak ini Apa yang mereka inginkan Mereka hanya ingin Kau betul-betul belajar di sekolah Setelah itu nanti Kau akan diriduainya Ridu Allah Firi ridu walidain Ridu Allah Ada pada orang tua Wasukutullah Fisukutil wajay Murka Allah Ada pada murka orang tua Yang orang tuanya masih hidup Pulang dari sini Ambil tangannya Cium tangannya Belikan makanan kesukaannya Belikan jilbab yang paling dia suka Senangkan hatinya Meleleh air matanya bahagia Disitulah memancing turunnya rahmat Allah Murah rezekimu Panjang umurmu Berkah anak-anakmu Kenapa? Karena baktimu kepada orang tua Surga di bawah tapak kaki ibu Walaupun kakinya Kena penyakit gatal Saya sudah capek mencari hadis Surga di bawah tapak kaki ibu Belum ketemu lagi Ayy jamaah Berbaktilah kamu kepada ibu Surga di bawah tapak kaki ibu Belum ketemu Tapi ibu Masya Allah Kira-kira bangga gak jadi ibu? Bangga Gak semangat Bangga gak jadi ibu? Bangga Masya Allah Tabarakallah Nikmatnya punya ibu Pulang saya dari Sudan Selesai S3 dokter Dengan nilai kumlaut Dibacakan oleh profesor dokter Omar Ma'ruf Al-Ali Ma'ruf Al-Ma'ruf Ali Ini adalah anak Indonesia Selesai S3 dengan nilai Mumtaz Saya rasa tak ada gunanya lagi Karena emak saya sudah meninggal dunia Tampak tak ada Mau diceritakan ke siapa? Dia yang melahirkan Dia yang dulu mendidih Dia yang dulu yang memasukkan ke sekolah Dia yang dulu yang memberi motivasi Pergilah nak kau terbang sejauh mata Mandang ke Mesir 4 tahun Ke Marokoh 2 tahun Tak apa-apa Tapi hari ini sudah tak ada lagi Rasa-rasa tak ada gunanya hidup Maka kalian anak-anakku Yang emak kalian masih hidup Saya kalau sudah melihat Anak-anak durhaka sama orang tuanya Sayang ibu Sayang ibu Munan Yang selama ini kau melawan Yang selama ini kau salah Ibu-ibu juga Anak-anaknya kalau melawan-melawan dikit Jangan kau panggil hantu Nanti dia berubah menjadi Nyiblorong Sundilbolong Kalau kecil tuyul Panggil dia dengan panggilan yang menakjubkan Panggil dia dengan panggilan yang menjadi doa Panggil dia dengan panggilan harapan kepada Allah Oh calon bupati baru disini Gitu panggil dia Itulah adalah panggilan doa Jangan pernah kau doakan dia yang tidak-tidak Ya Allah bukakan pintu atinya Malam sebutkan namanya Minta sama Allah Bacakan al-fatihah Ya Allah Dengan kemuliaan surah al-fatihah Dengan kemuliaan tahajud Dengan kemuliaan witir Dengan kemuliaan yasin Bukakan pintu anakku Ya Allah Bukakan hatinya Bukan pikirannya Supaya senang dia belajar Di darun dakwah wal-irsat ya Allah Karena kalau anak-anak kita Kita sumpah Kita ceci maki Otaknya tertutup Hatinya beku Gurunya kasihan Makin lama dia belajar Dua kemungkinan Kalau tidak gurunya stress Dia stress Atau dua-dua sama-sama stress Gara-gara apa? Gara-gara kita menyumpah serapah dia Oleh sebab itu anak-anakku Kalian adalah anak-anak yang beruntung Kalian adalah anak-anak yang luar biasa Maka syukurin iman ini Yang selama ini melawan Yang selama ini suka marah-marah Yang selama ini suka suuzan Minta ampun Ulang ke rumah Minta maaf Berikan maaf Ibu memberikan maaf Bapak memberikan maaf Maka insyaAllah Doa tiap malam Ad-doa Doa Silahul mu'min Doa Senjataan yang orang beriman Doa yang paling baik adalah Rabbi habli minas Fali'in Jadikanlah anak-anakku ini semuanya Ya Allah Anak-anak yang soleh Bukan somat Tapi doanya pakai solawat Bagus pakai solawat Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Jangan kemana-mana setelah yang satu ini Lama membuat solawat Rahat suaya Rahat suaya Rahat suaya Allah Satu 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 Tanya jawab Tanya jawab Baik Ternyata begitu cara iklan Di daily Bayangkan kalau tidak ada gitu Saya kan gak bisa minum tadi Duduk Minum Dibukakan Kue Langsung mikrofonnya hidup Jadi makan Maunya rusak agak lama dikit Ya Insya Allah Semuanya baik Insya Allah Amin Penguasanya dengan ulama Telah berteman Baik membangun pesantren Mantap Apa lagi Mengirim anak Sampai ke Mesir Siap Anak-anaknya pula Berterima kasih Pada orang tua Sehingga dia balas Kebaikan orang tua Dengan belajar Berprestasi Cukup Belum Masih ada yang keempat Empat Strata pendidikannya lengkap Ada pesantren hanya SD saja Anak pesantren hanya sampai SMP saja Ada pesantren hanya sampai SMA saja Tapi di darun dahwawal irsad TK ada TK SD Sanawiyah Aliyah Dan ternyata Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Dan yang paling membahagiakan adalah Sekarang banyak orang tidak mau Sekolah di universitas Di sekolah tinggi Di IAIN Di Wil Stein Kamu tamat pesantren Mau ke Stein Nggak Ngapain Di pesantren dulu Saya sudah belajar Sarah Ibn Akhil Saya sudah belajar Alfiah Saya tidak mau lagi belajar Ilmu saya sudah atam Ternyata Di darun dahwawal irsad Setelah dia belajar Sanawiyah Belajar Aliyah Dia bisa melanjutkan Kemahat Ali Mahat Ali Melanjutkan Kitab Kuning Hanya ada Di darun Da'wah Walir Eh Anak-anak yang hebat-hebat Mantap baca Kitab Kuning Fikihnya Dia sudah belajar Fikih Baca Matan Takrib Habis Matan Tatrib Fatul Qarib Khatam Fatul Qarib I'anatul Talibin Selesai A'atul Talibin Al-Mahalli Kitab Kuning Sudah lancar Dia semua Kitab Gundul Jangankan yang Gundul Yang gonrong Yang Gundul Habis semua Sudah dilahat Bagaimana Nantau ilnya Akidatul Awam Sudah selesai Dia baca Al-Husunul Amidiyah Dia baca lagi Dasuki Ala Ummil Barahi Wujud Idam Bakwa Bukhalafatul Al-Awadisi Iyamu Binafsi Wadani Kudrat Wadani Ayat Sama Basur Kalam Khatam Semuanya Sudah Tapi Dia merasa Ilmu ini Masih kurang Dimana Dia bisa Menyelesaikan S1 Kitab Kuning Pengajar Pengajarnya Doktor Doktor Dari Al-Azhar Asli Putra Putri Dari Sulawesi Selatan Bugis Makassar Tidak ada Tempat lain Kecuali Mahan Ali Karena Kalau di Sekolah Tinggi Agama Islam IAIN UIN Banyak Saya temui Kamu Tidak Mau melanjutkan Ke UIN Gimana Pak Ustadz Saya tiap hari Baca Fikul Islami Wadil laku Kitab-kitab Yang kontemporan Pas ketika Masuk di Universitas Eh Disuruh baca Buku Bahasa Indonesia Kecil lah Maka yang mau Merasa ilmunya Mau lebih tinggi Lebih hebat Baca kitab kuning Nulis Desertasi Tesis Risalah Doktura Risalah Majester Bahsut Takharuj Selesai Satu Pakai bahasa Arab Kitabnya Kitab Arab Gurunya Dari Arab Bentuk dia Tetap Bugis Makassar Casingnya Boleh Casing Asia Signalnya Eropa Dan Arabia Setuju Atau tidak Maka ini Mesti kita Support Support ini Dalam bentuk Apapun Insyaallah Tabarakallah Ustadz Karena gratis Saya sekolah jauh-jauh Itu bukan karena Saya pintar Bukan karena Saya hebat Saya dulu Kalau buka internet Nyari Sekolah gratis Saya suka yang gratis Ke Mesir Gratis Maroko Gratis Kawan Ngajak saya ke Jakarta Berat Semester Satu Lima Juta Semester Dua Tujuh Juta Makin naik Sesak Napas Semester Empat Sidang terbuka Sidang tertutup Terbuka Sepuluh Juta Tertutup Lima Belas Buka Tutup Dua Lima Akan tetapi Ma'an Ali Diisi oleh Para Ustadz Yang mukhlesin Mereka Orang-orang Yang ikhlas Membayar Sekedar Ramzi Hanya sebagai formalitas Mereka bukan mencari kekayaan Mereka hanyalah menabarkan agama Allah Oleh sebab itu Anak-anakku yang selesai Taman kelas 6 Selesai Lanjutkan nak Jangan berhenti Lanjutkan pendidikanmu Kenapa? Apa kata Sayyidina Ali Karamallah Wajah Al-ilmu Yahruska Wal-malu Anta ta'rusu Ilmu Menjaga engkau Harta Engkau Yang menjaganya Kalau kau punya ilmu Insya Allah Dimanapun kau dicampakkan Kau akan hidup Seperti Satu kelapa Campakkan Bertunas Berdaan Berbuatan Berbuah Insya Allah Kelapa Semuanya bisa dimanfaatkan Batangnya Buat tiang rumah Daunnya Tengok dulu Yang tua Apa yang muda Daun muda Jalur kuning Buat macam-macam Buahnya Apa lagi Santannya Kelapa muda Haus Kelapa tua Untuk gulai Tidak ada yang sia-sia Lidinya Sapu lidi Kalau banyak Dikit Congkel Tidak ada yang sia-sia Oleh sebab itu Maka bapak-bapak Ibu-ibu Jangan bangga Kalian meninggalkan Kebun yang banyak Untuk anak-anak kalian Ditinggalkan kebun Sejauh mata memandang Tapi terakhir Berapa banyak Yang dulu Tuhan tanah Setelah mati Anaknya menjadi Tukang Jual tanah Betul Berapa banyak dulu Ibu yang punya Banyak emas Setelah meninggal dunia Habis emasnya dijual Oleh anak menantu Cucu Anakmu mungkin Tidak terluka Nasbu Menantu itu Yang luar biasa Oleh sebab itu adalah Cara menyelamatkannya Tidak lain Tidak bukan Pendidikan 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 Dimanapun saya ceramah Ceramah saya tidak pernah Keluar dari tiga Yang pertama Islahut tarbiah Perbaikan Pendidikan Masukkan anak Sekolah agama Yang punya duit banyak Buat sekolah agama Yang kedua Islahul iktisan Ekonomi Bangkitkan ekonomi Yang ketiga Islahul siasa Pilih pemimpin Yang peduli Pada agama Pilih pemimpin Yang menolong Pesantren Kalau umat ini Cerdas Umat ini ngerti Paham Dia isi ceramah saya Insya Allah Dia ngerti Abdul Somad itu Ceramahnya dimana-mana Isinya cuma tiga Islahul tarbiah Perbaiki pendidikan Islahul iktisan Perbaiki ekonomi Umat Islahul siasa Pilih pemimpin Bupati Wadikota Kades Kados RT RW Yang peduli pada agama Maka dia akan menolong Agama Allah Intan surullah Kalau kau tolong Agama Allah Allah akan menolong Engkau Ini buktinya Abdul Somad datang Ada Pak Bupati Senang tak adil Pak Bupati Senang Saya pun ceramah semangat Ada Pak Bupati Kadang di tempat lain Saya ceramah Yang saya hormati Bapak Bupati Atau yang mewakili Pak Calon Atau yang mewakili Terus ditanya Panitia Panitia Iya Bupati ini mana Kebetulan ada peresmian Keyboard tunggal Disana Bapak Bupati Rupanya lebih penting Keyboard tunggal Karena artisnya Pakai roh pendek Daripada ustad Pakai kain panjang Bangga Menjadi seorang Muslim Di Mangkoso Bangga Menjadi Santriwan Santriwati Darudakwah Wal irsan Bangga atau tidak Saya aja Yang cerah Di sini Bangga Bangga Tapi semua kebanggaan Ini akan hilang Akan sia-sia Akan hampa Kalau kita tidak beramal Yang terakhir Yang kelima Pemimpin dengan ulama Sudah Orang tua siap Menyekolahkan anak Sudah Anak-anaknya Sudah Pendidikannya dari TK Sampai perguruan tinggi Sudah Yang kelima Orang kaya Orang kaya Yang punya duit banyak Mobil besar Rumah besar Bini besar Semuanya akan tinggal Tapi kalau pernah membuatkan satu kelas Satu asrama Anak-anak Tidur di dalam Bangun mereka malam Taajud mereka WC Tak kalah penting Mokal banyak Asrama banyak WC dua Santri-ngantri Ia kalau Klepnya kuat Kalau tidak Lepas di tengah jalan Oleh sebab itu Perlu bangunkan Maka bapak ibu yang kebetulan Di lapangan Allah Reskinya Selesai acara tausia ini Jangan tunda-tunda Datang ke direktur Datang ketua Ketua Yayasan Tanyakan Berapa semen yang perlu Berapa lagi batu batak Berapa lagi lokal Berapa lagi kelas Allah Lalu Pak Ketua Yayasan Bertanya Kamu ini nanya-nanya Mau bangun Enggak Mau nanya aja Tolong Alhamdulillah Bersama kita ada orang-orang Yang punya ekonomi mantap Tapi juga hatinya bersih Dunia itu hanya Sepatas di tangannya Dunia tak sampai masuk ke hatinya Tapi mereka ini Orang-orang yang tidak mau riak Namanya tak mau disebut Tidak mau tampil di depan Abdul Sohmat yang tampil di depan Abdul Sohmat yang menggelegar Mereka hanya diam Tapi duitnya banyak habis Mereka adalah orang-orang Kita doakan mudah-mudahan Rezeki mereka berkah Mudah-mudahan anak mereka Menjadi anak yang soleh dan soleha Mudah-mudahan mereka istiqamah Menolong agama Allah Dan yang paling penting Mereka mati dalam keadaan Husnun Fatima Ini doa orang sebanyak Ini luar biasa Saya sudah banyak melihat orang kaya Macam-macam bentuknya Ada orang kaya menumpuk mobil Banyak sebanyak-banyak Satu pun tak dipakai Ada orang kaya menumpuk pakaian Macam-macam Ada orang kaya menumpuk emas Bun-bun-bun Akhirnya mati Aneh juga kadang sifat orang kaya Cari makan Cari makan, cari makan, cari makan Tapi gak bisa makan Cari makan kerja dia Kemana dia kenapa gak ke masjid Cari makan Kenapa dia gak ikut pengajian Cari makan Kenapa dia gak ikut tahlilan Cari makan Tapi makanan sudah ada Gak bisa makan Ada daging kambing Kolesterol Ada barongkuk Diabetes melaton Ada in Gak bisa makan Kita doakan mudah-mudahan Mereka bisa makan Dengan saran apa? Dengan syarat Dia mau bersodaqoh Oh Itu artinya Tiba masanya tanya jawab Saudara yang dimuliakan Allah SWT Kira-kira Nanti kalau pulang Ada yang nanya Siapa tadi yang tausia? Ustadz Abdul Sohman Apa isi ceramahnya? Ada lima Kira-kira yang lima tadi Bisa diingat? Jangan takut Jangan takut untuk jawab Bisa ingat Jangankan Bapak Ibu Saya aja gak ingat Tapi insya Allah Kita diingatkan oleh Kameramen-kameramen Yang handal dari mangkuk Ini 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 streaming mereka ini Streaming Lihat aja Hidup kan? Streaming Kunjungi Channel-channel mereka Channel-channel dakwah Ini ceramah hari ini Akan mereka share Maka lima-limanya Pemimpin-pemimpin Nanti akan berbondong-bondong Mencari alumni-alumni Dari DDI dan Al-Azhar Mereka akan buat pesantren DDI 1 DDI 2 DDI 3 DDI 4 DDI 5 Takwil Maka begitu pula Dengan orang tuanya Mereka akan menyerahkan Anaknya ke pesantren Anak-anaknya juga Makin tahan pesantren Dulu anaknya Tiap minggu mau pulang 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 Setelah mendengar ceramah ini Maknya nanya Nak pulang? Tidak Kirim duit Gaper Isi aja ATM Yang kaya-kaya Yang selama ini pelit Yang selama ini bakil Yang selama ini gak mau keluar duit Setelah mendengar ceramah ini Alhamdulillah Dulu ini orang pelit Bukan main Setiap kami bawa proposal Dia kasih duit 5 ribu 5 ribu perak Tapi setelah mendengar ceramah Dia kasih Berapa? 5.500 Setelah rakyat Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Tau siap kita petang ini InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Ada pertanyaan Syekhna Guruta Ustaz Tak apa-apa 1,2,3 Karena udah dijanjikan Oh bukan pertanyaan Sampai jam 6 Saya diberitahu Oleh Ustaz Hasbi Kata dia Ceramah Sampai jam 6 Jadi jangan salahkan saya Salahkan Ustaz Hasbi Ustaz Hasbi Ustaz Hasbi Sahabat saya Sama-sama dulu Kami di Mesir Sama-sama di Mesir Kami sama-sama di Mesir Setelah itu Sama-sama pulang Saya di Riau Beliau di Mangkoso Beliau di Sulawesi Selatan Bertemu kami lagi Doakan kami Supaya tetap berteman Bersabat sampai hari Kiamat Beliau ini Santri Santri ini sih Dan beliau Tadi banyak bercerita Di jalan tentang Pengalaman beliau Masya Allah Kata beliau dulu Saya punya guru Guru saya itu Takut pada Kain menjenazah Maka saya pasang Guru Wah banyak juga Dosa beliau Sama guru Dulu Tapi sekarang beliau Adalah baik Santri yang baik Alhamdulillah Beliaulah Yang sudah menjembatani Saya selama ini Hanya kenal nama saja Guru TAH Profesor Robert Azim Mohamad Fahim Wajri MCMA Siapa yang membuat Saya bisa bertemu Dengan guru TAH Beliau lah Yang menjembatani Yang menghubungkan saya Mudah-mudahan Semua Yang mentajak acara ini Semuanya diberikan Kebaikan-kebaikan InsyaAllah Amin Ya Rabbal Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Dan kesilapan Jangan lupa Nanti malam Kita akan jumpa Di Baru Baru Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi